PSS Leman mengadakan program latihan bersama antara pemain dari Akademi PSS dan pemain seniornya. Program ini merupakan salah satu tahap untuk melatih mental dan kemampuan para pemain muda PSS Leman. Dari program yang diadakan PSS Leman tersebut, setidaknya terdapat sejumlah pemain muda pilihan yang ditunjuk untuk bergabung latihan bersama. Pemain tersebut yakni Tesar Raihan Oktalibra, Embalia Barlamad, Alar Agnadinata, Bernamara Kajo Dicanio, Lintang Aryo Jagadiputro, Bagus Kiaril Anwar, Salfat Arief Alaromadona, dan Zola Mendetegap berlangsungnya latihan. Bersama diharapkan pemain Akademi PSS Leman tersebut bisa belajar langsung dari pelatih kepala tim utama PSS Leman, Seto Nurgian Toro. Sementara itu gelandang PSS Leman, Kim Kurniawan dipastikan bakal absen pada beberapa pekan awal Liga 1 2022. Kim baru saja menjalani operasi bahwa setelah usainya kompetisi Liga 1 2020, satu yang merupakan hasil kesepakatan dengan manajemen PSS. Pemain berusia 32 tahun itu menjelaskan sebenarnya operasi bahu ini bisa dilangsungkan ketika kompetisi musim lalu berlangsung. Namun ia ketika itu berkomitmen untuk membantu PSS Leman di gelaran Liga 1 musim lalu. Mantan pemain Persib Bandung itu menjelaskan, Pertama kali ia mendapatkan cedera dislokasi bahu ketika membela PSS ketika menghadapi Persik ke diri pada pekan ke-6 Liga 1 musim lalu. Kim lanjut menjelaskan dirinya mendapatkan cedera kedua dislokasi bahu yang kedua dalam rentang beberapa minggu dari kejadian pertama. Setelah melalui proses pemeriksaan terdapat robek di Liga Menbau. Selain itu, ada kabar gembira bahwa pemain muda yang berlebel timnas Indonesia yang datang dari bumi cedera wasih untuk bumi sembada telah diresmikan oleh PSS Leman. Pemain tersebut adalah Todd Rivaldo Frey. Todd Rivaldo didatangkan untuk mendongkrak lini serang PSS Leman musim depan. Namun tidak hanya Todd Rivaldo, pasalnya pemain-pemain berlabel timnas lainnya juga tampaknya akan segera diresmikan oleh PSS Leman. Pemain tersebut adalah Mif Tahul Hambi. Kemudian untuk pemain asing PSS Leman, Setonur Diantoro memperkirakan, Komposisi pemain asing yang akan memperkuat timnya baru lengkap sekira akhir Mei 2022 mendatang karena ada beberapa kendala. Tak lupa, Setonur Diantoro menyampaikan pesan kepada Sleman fans agar senantiasa memberikan dukungan. Bersama-sama berjuang meraih kesuksesan di kompetisi yang akan datang. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami. Matur Suun